Pemain Bali United, Melvin Plache, menjalani debutnya bersama The Graf Schaap di kasta kedua Liga Belanda, Irste Divisi, Sabtu kemarin, tanggal 13 Februari 2021, Melvin Plache mengawali pertandingan yang mempertemukan The Graf Schaap versus MVV Maastricht dari bangku cadangan, Melvin Plache baru masuk pada menit ke-69 untuk menggantikan fairback, pada laga tersebut, The Graf Schaap berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas MVV Maastricht. Gol semata wayang The Graf Schaap diciptakan oleh Tutu Arima pada menit ke-33, seharusnya The Graf Schaap bisa saja menambah keunggulan melalui titik putih. Pada menit ke-77, Melvin Plache yang berhasil lolos dari kawalan pemain MVV Maastricht dilanggar di dalam kotak penalti. Akan tetapi, Wasid tidak menganggap kejadian tersebut menjadi sebuah pelanggaran, Melvin Plache sangat kecewa dengan keputusan Wasid, yang seharusnya itu adalah sebuah pelanggaran, atas kemenangan tipis 1-0 itu, The Graf Schaap berhasil naik ke posisi kedua Irste Divisi, sampai saat ini The Graf Schaap sudah mengoleksi sebanyak 53 poin dari 24 pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara itu, SC Chambur masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan sebanyak 53 poin dari 22 pertandingan yang sudah dijalaninya. Pada minggu depan, tanggal 21 Februari 2021, giliran The Graf Schaap yang akan bertandang ke markas nek, dan kemungkinan besar, Melvin Plache akan kembali dimainkan di laga pertandingan melawan nek tersebut. Tentunya, para supporter Indonesia khususnya supporter Bali United, juga berharap agar nantinya Melvin Plache dimainkan kembali saat melawan nek agar mereka bisa melihat aksi-aksinya.